Orang-orang ini benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah pertarungan antara sembilan matahari dan silsilah iblis besar. Benar-benar, mereka bahkan tidak berani mempercayainya. Ini adalah pertarungan legendaris. Di antara mereka, sebagian kecil ekspresi orang tiba-tiba berubah. Sial, itu benar-benar mereka. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Seseorang menggunakan formasi aray. Itu merekam pertarungan antara dua orang ini. Saya pernah melihatnya sedikit sebelumnya. Persis sama seperti sekarang. Yang satu ditutupi aura iblis yang mengerikan sementara yang lainnya ditutupi api. Keduanya adalah penerus silsilah sembilan matahari dan iblis besar. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang sangat dihormati. Kekuatannya telah mencapai level setengah sage dan dia sangat kuat. Selain itu, dia sangat berpengetahuan. Oleh karena itu, semua orang yakin dengan kata-katanya. Sekarang, mereka semua tahu bahwa pertarungan di depan adalah antara siluman besar dan silsilah sembilan matahari. Saat ini, half saint tua yang memiliki kebajikan dan prestise. Dia berbicara lagi. Dikabarkan bahwa mereka bertempur di hutan elf di planet elf. Dan itu setengah tahun yang lalu. Tiba-tiba, mereka benar-benar bertarung di sini. Apa, planet peri? Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tersentak ketika mereka mendengar ini. Tempat itu sangat jauh dari sini. Dibutuhkan lebih dari setengah tahun untuk terbang ke sana. Apakah kedua orang ini bertarung dari tempat itu sampai ke sini? Mereka tidak berani membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran ini. Dan dari kelihatannya, kedua orang ini bahkan tidak memiliki perahu roh. Mungkinkah mereka mengandalkan tubuh fisiknya untuk terbang? Ya Tuhan, ini adalah alam semesta yang sangat dingin. Hanya orang suci yang berani melakukan ini. Mereka sangat terkejut. Beberapa jenius muda tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurut mereka, legenda itu jelas dilebih-lebihkan. Dalam hal kekuatan sejati, kedua orang ini hanya biasa-biasa saja. Namun segera, ketika mereka melihat pertempuran di depan, mereka semua tercengang. Para pemuda jenius yang sombong dari sebelumnya gemetar dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Karena pertarungan antara keduanya, itu terlalu menakutkan. Tak seorang pun di antara para setengah biksu yang bisa menandingi mereka. Faktanya, mereka menduga bahwa para sein pun hanya biasa-biasa saja. Mundur, cepat mundur. Orang-orang ini mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, orang-orang dari Langya Star juga keluar. Anak-anak Dao ini awalnya ingin berteriak dengan dingin. Siapa yang bertarung di sini? Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan bertarung di medan bintang di sekitar bintang Langya. Ini adalah aturannya. Namun, saat ini, sebenarnya ada orang yang berkelahi. Hal ini membuat mereka sangat marah. Namun, ketika kedua anak Daois itu keluar, mereka tercengang. Adegan di depan mereka juga mengejutkan mereka. Tidak baik. Saat ini, di dunia di bawah, beberapa tetua bergegas mendekat. Dia buru-buru membawa kedua anak itu pergi. Di saat yang sama, berita tersebut menyebar ke orang-orang di bawah. Segera, bintang Langya bersinar terang, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Ini semua adalah formasi yang menghancurkan bumi. Mereka bersinar terang dan menutupi seluruh bintang Langya, serta beberapa ruang di sekitarnya. Suara mendesing. Semua orang menghela nafas lega. Mereka juga diselimuti oleh formasi susunan. Formasi pertahanan bintang Langya adalah formasi tingkat dunia. Itu sangat menakutkan dan dibuat oleh seorang sage. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa bahkan para jenius terbaik dan setengah saint yang menakutkan pun akan dihukum jika mereka bertarung di bintang Langya. Paling tidak, mereka akan diusir. Paling tidak, mereka akan dilumpuhkan dan diusir. Tapi sekarang, iblis besar dan penerus silsilah sembilan yang telah menerima persetujuan diam-diam. Bahkan bintang Langya telah mengaktifkan formasi susunannya. Sepertinya mereka sama sekali tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, mereka tersentak. Setan besar dan silsilah sembilan yang memang pantas mendapatkan reputasinya karena diperlakukan seperti ini oleh bintang Langya. Melihat bintang Langya telah mengaktifkan formasi pertahanan, Lin Suan tidak lagi khawatir. Di sisi lain, iblis agung sama sekali tidak khawatir. Dia tidak peduli dengan bintang Langya. Jika mereka berani menghalanginya, dia akan membunuh mereka semua. Tombak besar kehancuran di tangannya tersapu. Cahaya kehancuran menghancurkan kehampaan di depannya. Lin Suan melambaikan bayangan pedang di tangannya dan menebas, menghancurkan dunia. Pedang Ki yang menakutkan membentuk dunia dan terbang ke depan. Tabrakan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya di alam semesta yang dingin, menerangi jutaan mil kehampaan yang gelap. Di dalam formasi susunan bintang Langya, para elit melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini serangan yang dilakukan oleh dua orang setengah biksu? Lelucon yang luar biasa. Energi semacam ini cukup untuk membunuh mereka semua. Jika bukan karena pertahanan formasi susunan, mereka pasti sudah mati sekarang. Mungkinkah dua orang sage sedang bertarung? Mereka gemetar ketakutan. Cahaya gelap dari Great Spear of Destruction dihancurkan oleh Great Dragon Sword Soul. Tidak hanya itu, Ki Iblis yang tak ada habisnya di depan mereka juga terbelah, menciptakan retakan besar. Setan besar memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tersambar petir. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia sekali lagi mengaktifkan formasi susunan pengorbanan darah di sampingnya, membentuk satu set baju perang yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia meraung. Badan Iblis tertinggi. Cahaya hitam muncul di sekujur tubuhnya. Dia menyerap energi di sekitarnya dan aura matahari dan bulan. Tubuhnya sangat besar. Dia berubah menjadi Iblis Raksasa yang menakutkan. Kekuatannya juga meroket. Dengan ledakan yang keras, kekuatan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah menurut Anda hanya Anda yang memiliki fisik? Aku juga punya satu. Lin Suan berteriak dengan dingin, dan cahaya di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sembilan api ilahi yang menyala. Tubuh Lin Suan juga terus berkembang. Dia berubah menjadi Raksasa emas yang gigih. Saat ini, dia seperti Dewa Api yang berjalan di dunia fana. Adegan ini terlalu menakutkan. Itu seperti sebuah legenda. Ketika pembangkit tenaga listrik dalam formasi susunan melihat pemandangan ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini karena di alam semesta yang awalnya dingin, hanya bintang-bintang yang mempesona dan besar. Yang lainnya tidak berarti apa-apa seperti debu. Hanya cahaya kuat di tubuh mereka yang bisa menerangi segalanya. Sedangkan untuk tubuh mereka, mereka sangat kecil. Tapi sekarang, tubuh penerus sembilan api ilahi dan penerus Iblis besar telah menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah dua Dewa Raksasa sedang bertarung. Ini bukan sekedar pembesaran tubuh biasa, yang tidak ada artinya. Setelah keduanya bertransformasi, kekuatan mereka juga meningkat secara mengerikan. Seorang semisage biasa tidak akan mampu melakukan ini. Seseorang harus memiliki fisik yang sangat kuat untuk dapat melakukan hal ini. Tubuh Iblis tertinggi, tubuh sembilan yang ilahi, ini adalah fisik terkuat dan terkuat di berbagai dunia. Mungkin hanya bentuk fisik seperti itu yang dapat menyebabkan fenomena langit dan bumi seperti itu. Untuk dapat melihat pertarungan terbaik, bahkan jika saya mati, saya tidak akan menyesal. Banyak setengah sage veteran berseru kaget. Mata mereka berbinar dan mereka sangat bersemangat. Para jenius muda sangat terkejut. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang jenius yang kuat dan tidak menaruh perhatian pada apapun. Pada saat ini, di hadapan dua eksistensi tertinggi ini, mereka sangatlah kecil. Salah satu dari fisik mereka adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Ada juga orang yang mengerutkan kening. Biasanya, kedua orang ini akan menjadi kandidat populer untuk bersaing memperebutkan tahta di jalur kuno bintang-bintang. Tapi sekarang, dalam pertarungan yang ditakdirkan ini, salah satu dari mereka mungkin akan kalah. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Mata mereka melebar. Apa? Salah satunya akan jatuh di sini. Tidak ada pilihan. Keduanya memiliki fisik tertinggi. Akan sangat disayangkan jika salah satunya terjatuh. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya adalah musuh Bebu Yutan. Pertarungan antara iblis besar dan sembilan api ilahi telah diwariskan sejak zaman kuno. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa lolos dari nasib ini. 3.272 Tinju Setan Cautik Setelah bertransformasi, kekuatan iblis besar bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Segera setelah Cautik di Menfis dilepaskan, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Tinju menakutkan itu meledak ke segala arah. Namun, Lin Suan juga telah berubah. Dia juga memiliki penampilan seperti raksasa api, jadi sembilan yang di fine palm yang dia keluarkan juga sangat menakutkan. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Tombak penghancuran besar menyapu sekeliling sekali lagi. Jiwa pedang naga besar juga meraung, berubah menjadi bayangan naga yang mengguncang sembilan langit. Fragmen hukum keduanya menari-nari di udara, berbenturan ke segala arah. Setengah biksu yang berada di dalam formasi susunan itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ledakan Jiwa pedang naga besar menjadi semakin berani saat bertarung. Hukum api di sekitarnya menari-nari, dan pada saat ini, itu seperti naga besar yang terus-menerus menyerang. Hal ini menyebabkan tombak penghancuran besar bergetar berulang kali. Pada akhirnya, salah satu lengannya putus, dan tombak penghancuran besar terlempar sekali lagi. Brengsek Setan besar itu meraung. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga besar menyapu dan memotongnya menjadi dua. Ah! Suara menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Meskipun iblis besar terbelah dua, dia tidak mati. Tubuh bagian atasnya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Dia membuka mulutnya dan meludahkan gelombang setan hitam yang langsung menembus linsuan. Sebuah lubang berdarah juga muncul di tubuh linsuan. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Tubuh keduanya hancur, dan keduanya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Lautan darah yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, keduanya pulih kembali. Suatu hari, dua hari, tiga hari, mereka bertiga bertarung selama sembilan hari sembilan malam. Di dalam formasi susunan, para penonton tercengang. Apakah ini kekuatan setan besar dan penerus garis keturunan sembilan yang itu terlalu mengerikan? Satu gerakan asal dari mereka berdua bisa membunuh salah satu dari mereka. Mengapa saya merasa jika mereka terus bertarung seperti ini? Meskipun mereka bertarung hingga akhir zaman, keduanya tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Beberapa orang jenius menarik napas dingin. Namun, ada juga beberapa half-sane yang mengerutkan kening. Tidak, pemenangnya akan segera ditentukan. Mereka bisa merasakan bahwa penerus aura keturunan sembilan yang semakin kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa setan besar ditekan dari awal hingga akhir. Namun, iblis besar itu terlalu kuat dan fisiknya sangat menakutkan. Dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Grid Destruction Spear Manual sangat mengerikan. Itu bisa menembus tubuh Lin Suan. Jika bukan karena tombak penghancuran besar, iblis besar pasti sudah terbunuh sejak lama. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kaki Lin Suan, padat, menyebabkan kecepatannya mencapai ekstrim. Pada saat yang sama, Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi untuk menganalisis kelemahan lawan. Dalam sekejap mata, Lin Suan menghindari 33 serangan. Saat berikutnya, dia menghilang dari dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Grid Demon. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebagian besar Half Sein bahkan tidak bisa menangkapnya. Ledakan. Seluruh tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Api menyala dengan ganas, dan jiwa pedang naga besar di tangannya meraung. Tiba-tiba, rambut iblis besar berdiri tegak. Dia membalik tangannya dan menyerang. Tombak besar kehancuran juga tertusuk. Itu seperti iblis hitam, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Tombak penghancuran besar terlempar sekali lagi. Setan besar ditembus dan dipecah menjadi beberapa bagian. Ah! Setan besar berteriak. Dia dipecah menjadi delapan bagian. Dia ingin menyembuhkan, tetapi pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Pedang ini ditebas, dan iblis besar ingin menyembuhkan. Tiba-tiba, dia berhenti di udara, memeluk kepalanya, dan berteriak. Sialan, beraninya kau melukai jiwaku. Dia gila, pedang lawannya justru melukai jiwanya. Pertarungan ini bisa berakhir sekarang. Lin Suan berteriak dengan dingin. Dia menyerap energi spiritual dunia, dan jiwa pedang naga besar di tangannya menjadi semakin menusuk. Teknik pedang sembilan yang Teknik pedang yang mengerikan itu menebas tubuh iblis besar menjadi kabut berdarah. Di saat yang sama, dia menyerang jiwa lawannya. Tidak bagus, iblis besar mungkin akan dikalahkan. Dia tidak menyangka bahwa penerus jiwa pedang sembilan yang pada akhirnya akan mampu melukai jiwa iblis besar. Dengan jiwanya yang terluka, kekuatan iblis besar akan sangat berkurang. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi tandingan Lin Suan sama sekali. Teriakan kejutan terdengar satu demi satu. Mereka terlalu terkejut dengan metode Lin Suan. Di kejauhan, sebuah kapal roh melayang di kehampaan. Saat naga merah melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi bersemangat. Hebat! Jika ini terus berlanjut, dia pasti bisa membunuh Lin Suan. Dia terlalu bersemangat. Selama setengah tahun terakhir, dia mengikuti dari belakang secara diam-diam. Dia telah melihat pertarungan antara keduanya. Meskipun Lin Suan lebih unggul, terlalu sulit baginya untuk membunuh setan besar. Tapi sekarang, Lin Suan akhirnya mengambil kesempatan untuk mengalahkan jiwa lawannya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk membunuh Great Demon. Lin Suan berdiri di kehampaan alam semesta. Pedang Ki mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tiada taranya. Dia melihat ke arah Great Demon yang berteriak dengan ekspresi dingin. Pertarungan yang ditakdirkan bisa berakhir. Sejak zaman dahulu kala, garis keturunan setan besar dan sembilan yang telah saling bertarung. Di antara mereka, silsila sembilan yang memiliki lebih banyak kemenangan daripada kekalahan. Sembilan yang pedang suci sebelumnya langsung terbunuh. Namun, Great Demon sebelumnya terluka parah dan mati di Black Demon Cliff. Sebagai penerus garis keturunan sembilan yang, Lin Suan juga menghadapi musuh yang tiada taranya. Namun, dia belum terkalahkan. Tak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya. Dia ingin memberitahu seluruh alam semesta bahwa kali ini, silsila sembilan yang tidak akan kalah. Semuanya sudah berakhir. Sosok Lin Suan tinggi. Dengan aura yang mampu menelan gunung dan sungai, dia melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan kehampaan. Di seberangnya, teriakan iblis besar melunak. Jelas, dia telah menghentikan luka pada jiwanya. Namun, mustahil baginya untuk kembali ke puncaknya. Pada saat itu, tubuhnya hampir tidak pulih, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dikalahkan, saya sebenarnya sudah dikalahkan. Mata iblis besar kehilangan kilaunya. Dia telah menyerang ke depan dengan paksa dan membunuhnya. Setengah biksu bahkan tidak mampu menghalangi satu gerakan pun darinya. Menurutnya, penerus silsilah sembilan yang hanya biasa-biasa saja. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, pihak lain terlalu kuat. Sebelum menggunakan Grid Destruction Spear, dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Bahkan, dia malah disakiti oleh pihak lain. Kemudian, dia marah dan menggunakan tombak penghancur besar, ingin membunuh pihak lain. Namun, dia tidak menyangka pihak lain memiliki pedang naga hebat. Pada akhirnya, jiwanya terluka dan dia berakhir dalam kondisinya saat ini. Sialan, aku tidak bisa menerima ini. Sejak zaman dahulu, garis keturunan Grid Demon sangat kuat dan menekan garis keturunan Nine Yang. Namun, dia ditekan oleh pihak lain. Dia benar-benar telah mempermalukan klan iblis besar. Jadi bagaimana jika dia tidak mau? Lin Suan berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Dia segera mengangkat pedang naga besar di tangannya. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Apakah iblis besar akan mati? Ha 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 ha, nak, apa kamu mencoba membunuhku? Terlalu naif. Setan besar tiba-tiba tertawa, suaranya mengguncang sembilan langit. Saya akui bahwa saya telah kalah dalam pertempuran yang ditakdirkan ini, tetapi Anda tidak berhak membunuh saya. 3273. Hari ini aku kalah darimu dan aku tidak punya muka lagi untuk terus hidup di dunia ini. Namun, lupakan saja hidupmu. Aku bisa masuk neraka, tapi kamu bisa masuk neraka bersamaku. Setan besar memperlihatkan senyuman sinis. Saat ini, dia benar-benar seperti iblis. Suaranya membuat orang gemetar. Di kejauhan, orang-orang berseru. Astaga, apakah mereka mencoba binasa bersama? Setan besar telah gagal, tetapi tidak mudah untuk membunuhnya. Kata seorang penatua. 3000 tahun yang lalu, saya mendengar fosil hidup yang sekarat mengatakan bahwa sembilan matahari dan iblis besar sebelumnya tampaknya telah binasa bersama-sama. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka sembilan matahari sebelumnya akan binasa bersama. Mungkinkah generasi ini akan binasa bersama-sama juga? Beberapa orang menghela nafas. Itu normal. Bagaimanapun, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ketika orang-orang seperti itu bertempur, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen mereka akan binasa bersama. Di kejauhan, di dalam perahu roh, naga merah melihat pemandangan ini dan langsung menjadi cemas. Sial! Apa yang orang ini coba lakukan? Nak! Cepat bunuh dia! Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga mengerutkan kening. Kamu ingin binasa bersamaku. Kamu tidak punya hak untuk melakukan itu. Dia menyerang dengan ganas, dan iblis besar di seberangnya menunjukkan senyuman sinis. Sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Dia mengepak dengan lembut dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat lain. Dia berhasil menghindari pedangnya. Dia mengulurkan telapak tangannya. Di kelima jarinya, ada lima tanda setan hitam pekat. Masing-masing dari mereka sangat misterius. Krune iblis berputar dengan ganas di tangannya. Aku akan mengorbankan darahku pada dewa iblis. Iblis besar memulai pengorbanan darahnya lagi. Namun, kali ini, dia tidak membunuh pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk melakukan pengorbanan darah. Telapak tangan yang terbakar dengan lima tanda iblis menembus tubuhnya dan meraih jantungnya. Jantungnya ditutupi dengan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbakar dengan cepat. Kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan muncul dari tubuh iblis besar. Adegan ini terlalu aneh. Setan besar sebenarnya menggunakan hidupnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Sepertinya pihak lain tidak ingin hidup lagi. Aura di tubuhnya meledak dengan cepat. Demoniki yang tak ada habisnya melonjak, menyebabkan kekuatannya terus meningkat. Itu sudah jauh melampaui sebelumnya. Di atas kepalanya, jantungnya terus membara, memberinya kekuatan yang konstan. Kekuatan iblis besar terus meningkat, dan sepertinya dia akan menerobos ke alam suci. Teknik macam apa ini? Bukankah itu terlalu menakutkan? Peningkatan kekuatan ini terlalu mengerikan. Sepertinya keturunan sembilan matahari berada dalam bahaya. Seru para halfsein di kejauhan. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus bertindak cepat. Kekuatannya meningkat hingga ekstrim, dan jiwa pedang naga besar di tangannya terus-menerus diacungkan. Dia harus menghentikan pengorbanan darah. Dengan tebasan pedangnya, naga raksasa itu melayang di udara dan terbang ke depan, ingin menghancurkan hati pihak lain. Setan itu tertawa dan menamparkan. Telapak tangan iblis hitam menutupi langit dan itu seperti langit hitam yang menekan. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Untungnya, orang-orang di sekitar mereka berada dalam formasi tiada taraf. Selain itu, ia didirikan oleh seorang suci, itulah sebabnya bintang langya berada dalam kondisi sempurna. Jika tidak, seluruh dunia akan terkena dampaknya. Bocah, itu tidak ada gunanya. Kamu bisa pergi ke neraka bersamaku. Setan besar menyerang dengan ganas, dan segala jenis kekuatan menakutkan ditampilkan. Tinju setan caotik. Disetan penghancur dunia. Tombak penghancur hebat. Dan iblis menelan dunia. Segala jenis kemampuan ilahi muncul satu demi satu, dan area di depannya ditenggelamkan oleh Ki Iblis yang tak ada habisnya. Lin Suan dikirim terbang dalam sekejap, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, dia dengan cepat menggunakan Great Dragon Sword Ki untuk memusnahkan semua Ki Iblis. Di saat yang sama, matanya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Pertarungan yang ditakdirkan telah berakhir. Keturunan sembilan matahariku telah memenangkan telapak tangan ini. Sekarang kamu ingin menggunakan pengorbanan darahmu untuk membunuhku. Aku juga tidak akan menahan diri. Selain fragmen hukum api, beberapa fragmen hukum lainnya muncul di sekitar Lin Suan. Mereka mengelilinginya dan menari dengan liar. Kekuatannya juga meningkat pesat. Apa? Ketika orang-orang di dalam formasi melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Astaga, keturunan sembilan matahari ini sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ada lebih banyak fragmen hukum dari sebelumnya. Dia sebenarnya telah memahami beberapa fragmen hukum. Logam, kayu, air, api, tanah, lima hukum unsur. Apakah dia akan menempuh jalur lima hukum elemental? Para halfsein dari generasi yang lebih tua juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah iblis besar, keturunan sembilan matahari juga akan menggunakan semua kartu asnya. Setan besar juga mengerutkan kening. Fragmen hukum lainnya, percuma saja. Meskipun Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda, itu tidak akan bertambah banyak. Saat ini kamu bukan tandinganku. Setan besar mendengus dingin dan menggunakan segala jenis kemampuan ilahi. Keduanya bertempur dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Pertempuran ini bahkan lebih tragis dari pertempuran sebelumnya. Namun, meskipun Lin Suan mengeluarkan beberapa jenis fragmen hukum nomologis, dia masih ditekan. Tidak ada jalan lain. Iblis besar di seberangnya membakar kekuatan hidupnya untuk bertarung. Kekuatan yang meletus terlalu kuat. Benar saja, di saat berikutnya, tombak penghancur besar muncul dan menghilang secara tak terduga. Kekuatannya yang kuat menembus tubuhnya dan memakukannya di kehampaan. Tombak besar kehancuran menembus tubuh Lin Suan, menyebabkannya meledak berkeping-keping. Itu terlalu tragis. Lin Suan berteriak dengan dingin. Hukum kayu langsung menyelimuti dirinya. Tubuhnya yang hancur dengan cepat pulih. Langit dan bumi bergemuruh ketika kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Setelah Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya, kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Dalam sekejap, dia menjadi seperti baru. Kataku, sudah berakhir. Tidak peduli kartu truf apapun yang Anda gunakan, pertempuran ini sudah berakhir. Ekspresi Lin Suan dingin. Enam fragmen hukum besar berputar di sekitar jiwa pedang naga besar. Saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar menjerit panjang, dan sembilan langit dan sepuluh negeri berguncang. Formasi susunan di sekitarnya mulai bergetar. Orang-orang di dalam ketakutan. Pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Lin Suan mengabaikan semuanya dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Kekuatannya meningkat lagi. Dengan satu pedang, berbagai kemampuan ilahi yang digunakan oleh iblis besar semuanya hancur. Tombak penghancuran besar terlempar lagi. Setan besar juga terbelah dua oleh pedang. Kali ini, jiwa iblis besar terluka parah. Jika bukan karena iblis besar membakar kekuatan hidupnya, pedang ini akan mampu membunuhnya sepenuhnya. Setan besar pulih dengan susah payah. Ekspresinya sangat jelek. Anak baik, aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa melukaiku dengan serius sekarang. Namun sayangnya, Anda masih tidak bisa menghentikan saya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Setan besar tertawa. Yang lain merasakan rambut mereka berdiri tegak. Murid Lin Suan mengerut. Dia menemukan bahwa hati iblis besar telah lenyap sepenuhnya. Dan di atas kepala setan besar itu, muncullah sosok ilusi. 3274. Hanya sebagian kecil dari sosok itu yang muncul. Itu adalah kepala dan dua tangan, tapi masih kesulitan untuk keluar. Begitu sosok itu muncul, langit berbintang dan alam semesta di sekitarnya mulai bergetar. Orang-orang dalam formasi susunan juga di luar kendali. Banyak elit muda yang berlutut di tanah. Di antara mereka, ada banyak setengah sage. Namun, saat ini, mereka berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Bahkan para half-sain veteran itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dan banyak di antara mereka yang meledak dengan ledakan keras. Apa itu tadi? Mereka berlutut di tanah dan berteriak dengan keras. Itu terlalu menakutkan. Aura seorang sage. Setidaknya itu adalah bayangan seorang sage. Sial, apa yang dipanggil iblis ini? Hantu leluhur iblis. Sial, dia tidak mungkin memanggil Great Demon generasi pertama, bukan? Apa? Setan besar pertama. Mendengar itu, kepala semua orang hampir meledak. Level berapa itu? Bahkan di antara para sage, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan mungkin kaisar iblis. Bagaimana mungkin, bagaimana iblis besar bisa mempunyai metode seperti itu? Sial, kita tertipu olehnya. Seorang lelaki tua yang seperti fosil hidup berteriak dengan gila. Pengorbanan darahnya barusan bukanlah pemanggilan, tapi peningkatan kultivasi. Dia menggunakan hidupnya sebagai harga untuk meningkatkan kekuatannya sementara ke alam sage. Sekarang, dia sedang memanggil. Memang benar, mereka melihat wajah iblis besar menjadi pucat. Dia gemetar, dan darah di tubuhnya mengalir keluar dengan cepat. Banyak kerutan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah berumur ratusan atau ribuan tahun dalam sekejap. Namun, tangannya terus membentuk segel, dan satu demi satu segel yang menakutkan terpantul di kehampaan. Dia sedang memanggil sekarang. Retakan, retakan, retakan. Saat iblis besar memanggil nyawanya, semakin banyak retakan muncul di kehampaan di atas. Lebih dari separuh tubuh sosok buram itu sudah terjepit. Banyak retakan muncul di sekitar sage arrai. Adegan ini menyebabkan semua orang di dalam formasi ketakutan. Ya Tuhan. Bahkan sage arrai tidak dapat menahannya. Oh tidak. Nak, lari. Itu terlalu berbahaya. Di kejauhan, naga merah melihat pemandangan ini dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengirimkan suaranya. Dia tidak punya pilihan. Itu terlalu berbahaya. Meskipun dia memiliki garis keturunan naga ilahi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil menghadapi sosok ilusi ini. Ini berarti kekuatan garis keturunan pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Ditambah dengan aura pihak lain, ini jelas merupakan hantu tingkat Saint Super. Berengsek. Biarpun dia bukan Great Demon generasi pertama, dia tidak jauh dari itu. Lin Suan meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong roh pedang naga besar untuk melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Pedang ki yang tajam itu panjangnya puluhan ribu mil. Itu menebas dari langit dan menebas ke depan. Dia ingin membuat sosok itu terbang. Namun, saat pedang kinya mencapai sekitar bayangan iblis, pedang itu mulai runtuh. Ia bahkan tidak menyentuh bayangan iblis sebelum menghilang tanpa jejak. Bocah, itu tidak ada gunanya. Yang aku panggil adalah Great Demon generasi pertama. Kamu, pergilah ke neraka. Aku di neraka, menunggumu. Pada saat itu, dia sudah benar-benar menua. Rambutnya sudah memuti, dan tubuhnya bungkuk. Dalam sekejap, dia berumur beberapa ribu tahun. Pada akhirnya, tubuh iblis besar hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam kehampaan. Mati, itu sangat menakutkan. Penerus iblis besar telah menghabiskan kekuatan hidupnya dan berubah menjadi debu. Sementara itu, hantu iblis besar generasi pertama yang dia panggil setelah mengorbankan nyawanya untuk menerobos ke alam suci telah sepenuhnya terbebas dari keretakan spasial dan berdiri di kehampaan. Meskipun itu hanya hantu, ia menekan sembilan langit dan sepuluh daratan segera setelah muncul. Pada saat ini, semua orang berlutut tanpa terkendali. Ledakan, 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 aray sains di sekitarnya hancur dengan ledakan keras. Banyak keretakan mengerikan muncul di sana, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Keajaiban para orang suci setengah langkah dalam formasi susunan juga berteriak dengan gila-gilaan. Beberapa tubuh biksu setengah langkah yang lebih lemah telah hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya juga berlutut di tanah, tidak mampu berdiri sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Hantu iblis besar generasi pertama sangat menakutkan. Lin Suan juga merasakan tekanan besar. Tubuhnya hancur, dan darah yang tak ada habisnya mewarnai tubuhnya menjadi merah. Namun, dia tidak berlutut. Dia memanggil kembali roh pedang naga agung dan menyatu dengannya. Dia menjadi satu dengan pedang. Lin Suan membuka domain dan menyelimuti dirinya. Sial, apa ini? Wajah Lin Suan sangat suram. Grid Demon telah mati, tapi dia meninggalkan bencana seperti itu. Saat ini, alarm sudah berbunyi di bintang langya. Semua pembangkit tenaga listrik telah berkumpul, dan para murid muda gemetar. Di kedalaman bumi, di mana terdapat beberapa urat nadi naga dan urat nadi roh, sosok-sosok kuat yang tertidur membuka mata mereka. Tatapannya menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun, ketika mereka melihat sosok iblis menakutkan berdiri di atas sembilan langit, mereka semua gemetar. Setan besar generasi pertama. Sial, siapa yang memanggilnya? Dalam sekejap, sosok-sosok terbang dari selusin pembuluh darah naga, membawa serta hukum yang menakutkan. Mereka adalah orang suci sejati. Begitu mereka muncul, mereka menarik perhatian banyak orang. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Patriark, tolong bergerak dan bunuh musuh yang kuat. Lindungi bintang langya, teriak banyak orang. Namun, wajah para orang suci tampak muram. Mereka berkata dengan dingin, semuanya, masukkan formasi susunan dan aktifkan secara ekstrim untuk menyegel seluruh bintang langya. Patriark, kenapa kamu tidak menyerang? Itu hanya hantu. Beberapa orang suci setengah langkah yang kuat tidak dapat memahaminya. Namun, para orang suci mengerutkan kening. Kamu tidak tahu, itu bukan hantu biasa. Itu adalah Great Demon generasi pertama. Sekalipun itu hanya hantu, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tolak. Hanya kematian yang menanti mereka yang menentangnya. Kecuali kita adalah seorang Super Saiyan, kita mungkin bisa melawannya. Apa? Apakah dia begitu menakutkan? Semua pembudidaya di bintang langya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata para orang suci. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan sosok iblis itu. Mereka tidak mengerti kata generasi pertama dan tidak tahu seberapa kuat pihak lain. Namun, mereka yakin bahwa leluhur mereka tidak akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, semua orang pergi ke bawah tanah. Formasi gunung dan sungai berkedip-kedip satu demi satu. Melihat dari atas sembilan langit, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya menyala di bintang langya, menyelimuti seluruh dunia bintang. Bintang langya sangat kuat. Hanya ada satu vaksi di dunia bintang, jadi setelah bertahun-tahun berkembang biak, bisa dikatakan vaksi itu tidak bisa ditembus. Mereka bahkan yakin bisa melawan senjata ekstrim. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ada para saint super di bintang langya. Namun, jelas bahwa itu adalah kartu truf untuk menekan segalanya. Kartu-kartu itu tidak akan diaktifkan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Meski hantu generasi pertama telah muncul, ia tidak langsung menyerang bintang langya. Oleh karena itu, para orang suci tidak mau bertarung sampai mati dengan pihak lain. Sekarang, mengaktifkan formasi bintang langya untuk menyelimuti seluruh dunia bintang dan menghindari badai ini. 3275. Bintang langya bersinar semakin terang. Susunan yang tak terhitung jumlahnya dibentuk oleh gunung dan sungai. Begitu mereka diaktifkan, kekuatan mereka sangat menakutkan. Di luar bintang langya, para orang suci setengah langkah yang datang untuk mengajukan pertanyaan berada dalam bahaya. Mereka tidak bisa memasuki langya star sama sekali. Pada saat ini, susunan para orang suci yang menyelimuti mereka telah hancur. Ledakan, ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi kabut berdarah dan terus pecah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Antara langit dan bumi, terjadi hujan darah. Hantu dewa iblis pertama tidak hanya sebatas itu. Selain bintang langya, ada dua planet lain di dekatnya. Kedua planet ini relatif lemah dan seni bela diri mereka relatif kurang berkembang. Namun, mereka juga berevolusi menjadi orang suci. Pada saat ini, para pejuang dari dua dunia ini semua memandang ke langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan yang sangat mengerikan datang? Para orang suci setengah langkah tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Di dunia, beberapa orang suci terbangun. Ekspresi mereka sangat jelek. Oh tidak, suatu keberadaan yang sangat menakutkan mungkin telah tiba di dekatnya. Siapa itu? Mereka telah tiba di luar dunia. Pada saat berikutnya, para orang suci ini membeku. Mereka melihat sesosok tubuh di kejauhan. Itu sangat buram, tapi aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Meskipun mereka adalah orang suci, mereka tetap gemetar. Oh tidak, cepat pergi. Kedua orang suci itu segera mengambil keputusan dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka bahkan tidak menoleh ke belakang saat mereka menggunakan kemampuan terkuat mereka untuk melarikan diri. Tiga orang suci lainnya ragu-ragu sejenak. Namun, mereka kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Di depan mereka, sosok ilusi yang tampak seperti Dewa Iblis tiba-tiba meraung. Ki Iblis yang tak ada habisnya melonjak di sembilan langit dan sepuluh negeri. Itu menelan segalanya. Oh tidak, cepat pergi. Ekspresi ketiga orang suci yang tersisa berubah drastis saat mereka buru-buru melarikan diri. Mereka awalnya ingin turun dan menyelamatkan sekte dan keluarga mereka. Namun sekarang, mereka tidak peduli lagi. Murid Lin Suan mengerut. Sialan, ini adalah Iblis yang menelan dunia. Dia mengenalinya karena dia telah bertarung dengan Great Demon selama setengah tahun. Tentu saja, dia mengetahui kemampuan ini. Namun, Iblis yang menelan dunia yang digunakan oleh Dewa Iblis puluhan ribu kali lebih kuat dari Iblis besar. Hukum nomologis yang mengerikan menari-nari di udara. Ki Iblis melonjak ke langit dan menelan segalanya dalam sekejap. Lin Suan terbang cepat, tetapi dia masih dikelilingi oleh Ki Iblis. Ia ingin melahapnya. Berengsek. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia menyatu dengan roh pedang naga besar dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Saat berikutnya, dia ditelan. Di luar bintang langya, setengah orang suci yang masih hidup ditelan dalam sekejap. Meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Bintang langya diselimuti kegelapan tak berujung, dan aura Iblis masih menyebar. Ketiga sage yang melarikan diri di kejauhan langsung diselimuti oleh aura Iblis segera setelah mereka bergerak. Seketika itu juga, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka melakukan segala cara untuk melawan, menggunakan semua jenis hukum alam. Inilah kekuatan hukum yang sebenarnya. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan kekuatan setengah biksu. Namun pada akhirnya, mereka tetap tertelan. Ledakan. Tidak hanya mereka, tapi dua dunia di sekitar mereka juga diselimuti oleh Ki Iblis. Alam semesta tanpa batas untuk sementara waktu terjerumus ke dalam kegelapan. Bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Berengsek. Naga suci berwarna merah tua itu merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa saat ia melarikan diri seperti orang gila. Sebelumnya, saat Iblis besar baru saja memanggil bayangan Iblis ini, dia sudah mulai melarikan diri. Sekarang, dia sudah meninggalkan medan bintang jauh sekali, jadi dia menghindari bencana ini. Berengsek. Melihat aura Iblis yang tak ada habisnya di depannya, wajah naga merah itu sangat pucat. Itu terlalu menakutkan. Pemandangan seperti itu hanya muncul saat kekacauan kegelapan besar saat itu. Namun, pada saat itu, orang bijak kuno dan orang bijak manusia telah menahan diri karena begitu mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, seluruh dunia bintang akan meledak. Oleh karena itu, pemandangan saat itu tidak seseram sekarang. Ini setara dengan serangan senjata ekstrim. Ini sudah berakhir, orang-orang di dalam mungkin tidak akan selamat. Bocah sialan, kamu harus membiarkan jiwa pedang naga besar menyimpan setetes darahmu atau sisa jiwamu. Naga Merah berdoa dalam hatinya. Ada alasan lain mengapa dia kabur. Itu tadi, Black Earth ada di tangannya. Sebelumnya, ketika Lin Swan mengejar Great Demon, dia menyerahkan Black Earth kepada Crimson Dragon sebagai tindakan pencegahan. Ular harta karun Octadik tersegel di dalamnya. Ada tujuh mata waktu di belakang Octadik Tracer Snackay. Selama masih ada Eyes of Time, lalu bagaimana jika dia mati? Dia masih bisa menghidupkannya kembali. Memikirkan mata waktu, Naga Merah menghela nafas lega. Dia mulai menunggu, menunggu Ki Iblis gelap surut. Namun, Ki Iblis itu terlalu menakutkan. Itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Tidak ada perubahan yang terjadi. Tiga bulan telah berlalu, setengah tahun telah berlalu, di depan masih sunyi senyap. Di saat yang sama, pertarungan antara sembilan matahari dan Iblis besar telah menyebar sepenuhnya. Pasalnya, adegan yang terekam oleh formasi susunan delapan keluarga besar juga telah menyebar seluruhnya. Banyak ahli dan jenius dari Star Realm telah menyaksikan pertempuran ini. Apakah ini Iblis besar dan penerus sembilan matahari? Itu terlalu menakutkan. Itu benar. Aku ingin tahu siapa penerus sembilan matahari ini. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya terbungkus api. Mereka hanya bisa melihat sepasang mata emas seperti api dan sosok yang agung. Selain itu, mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka sama sekali tidak bisa menebak siapa dia. Kedua orang ini jelas merupakan musuh terbesar di jalur Kaisar Agung. Banyak penjelajah top dan pembangkit tenaga listrik tiada taraf memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Jika mereka ingin menempuh jalur Kaisar Agung, mereka pasti akan bertemu dengan dua orang ini di masa depan. Bisakah mereka mengalahkan mereka? Mereka menyimpulkan dalam hati dan segera tersenyum pahit. Sial, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Kemampuan ilahi kedua orang ini terlalu kuat. Melawan orang-orang seperti itu, mereka tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Mereka tidak tahu di mana kedua orang ini sekarang. Apakah hasilnya? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak elit dan pembangkit tenaga listrik dari seluruh alam semesta mulai mencari. Segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena beberapa elit dan pembangkit tenaga listrik ingin pergi ke Bintang Langya untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Namun, mereka menemukan bahwa Bintang Langya telah menghilang. Bidang bintang tempat Bintang Langya berada ditarik ke dalam kegelapan. Saat itu sangat gelap. Beberapa orang mencoba memaksa masuk. Orang suci setengah langkah langsung terbunuh oleh aura hitam. Adegan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Orang suci setengah langkah masuk dan bahkan tidak menimbulkan riak. Ini jelas merupakan aura yang sangat menakutkan. Tapi kenapa hal seperti itu bisa muncul? Mungkinkah Bintang Langya dikelilingi oleh aura hitam ini? Semakin banyak kekuatan besar datang untuk menyelidiki. Pada akhirnya, bahkan para orang suci pun datang. Tiga orang suci turun dari langit. Mereka menatap aura iblis di depan mereka dengan ekspresi yang sangat dingin. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa aura iblis ini sepertinya adalah aura iblis dari klan iblis besar. Apa? Aura iblis dari setan besar? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana setan besar itu bisa begitu menakutkan? Aura iblis ini memiliki kekuatan seorang suci. Mustahil. Bukankah Great Demon adalah saint setengah langkah? Mungkin orang suci biasa tidak akan mampu menampilkan aura iblis yang begitu menakutkan. Bukan. 3276 Setelah sampai pada kesimpulan ini, semua orang di alam semesta tercengang. Itu memang aura klan iblis besar, tapi dari mana datangnya ki iblis ini? Kami tidak tahu. Kemampuan ilahi macam apa yang digunakan setan besar ini? Ki hitam di dekat bintang taring serigala menarik perhatian semua orang. Banyak ahli datang untuk menyelidikinya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengetahui jenis kemampuan ilahi apa itu. Setan besar dan penerus sembilan matahari. Mungkinkah mereka binasa bersama? Mereka tidak tahu bahwa ini semua adalah sebuah misteri. Pada saat yang sama, beberapa keluarga dan tempat-tempat suci juga merasa cemas. Mereka menyadari bahwa orang-orang yang mereka kirim ke bintang langia telah menghilang. Tidak ada berita sama sekali. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Ya, itu terlalu aneh. Beberapa tempat suci dan sekte bergabung dengan banyak dunia dan mengundang beberapa sage untuk mengambil tindakan. Hukum sage besar menari-nari di antara langit dan bumi dan ki iblis di depan mereka bergetar hebat. Namun, para sage ini mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menyingkirkan ki iblis itu. Ki iblis bahkan mulai melonjak, membuat beberapa sage terbang. Orang bijak itu memuntahkan darah dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Tidak baik, mereka dengan cepat mundur. Ketika yang lain mengetahui adegan ini, mata mereka hampir keluar. Bahkan para sage telah dikalahkan. Apa sebenarnya ini? Sudah berakhir, segala sesuatu di area yang ditutupi oleh ki iblis mungkin akan berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Ini adalah konsensus semua orang. Lagi pula, jika para sage pun tidak bisa melawan ki iblis, siapa lagi yang bisa? Tampaknya mereka hanya bisa menunggu ki iblis menghilang dengan sendirinya. Semua orang pergi. Mereka tidak lagi kecewa. Bidang bintang tempat bintang langya berada telah menjadi tanah kematian. Seorang sage menggunakan hukumnya untuk membuat tablet batu di sini, memperingatkan orang-orang di jalur langit berbintang kuno untuk tidak mendekat. Alam semesta yang dingin kembali hening sekali lagi. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa ada kapal roh yang mengambang di dekat ki hitam, menunggu dengan tenang. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Area di depannya masih sunyi dan gelap gulita. Ini masih merupakan tanah terlarang kematian. Pertarungan antara setan besar dan sembilan matahari telah menyebabkan kegemparan dalam tiga tahun terakhir. Pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia sedang mendiskusikannya. Namun belakangan, perlahan-lahan dikenang sama sekali. Dalam tiga tahun terakhir, mereka tidak muncul satu kalipun. Banyak orang menduga bahwa mereka berdua telah binasa bersama, ditelan oleh ki iblis. Para jenius dan ahli yang tiada taranya bukanlah apa-apa ketika mereka meninggal. Hanya mereka yang masih hidup yang akan dikenang selamanya. Dunia kultivasi memang kejam. Terlebih lagi, meskipun tiga tahun bukanlah waktu yang lama, itu adalah waktu yang cukup bagi para jenius terbaik untuk bersinar. Selama tiga tahun terakhir, banyak orang jenius yang menjadi terkenal dan membuat nama mereka dikenal di jalan kuno bintang. Ada juga yang terjatuh, menjadi tumpukan tanah kuning dan debu. Dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Laut telah berubah menjadi ladang murbei. Pewaris sembilan matahari dan iblis besar telah menjadi legenda. Namun, ada beberapa orang yang seperti superstar mempesona yang naik ke tampuk kekuasaan. Salah satunya seperti matahari di siang hari. Namanya Yanantian, dan dia adalah penerus kaisar agung. Selain dia, yang lainnya juga sangat kuat. Misalnya, Long Zhao Tian, Zhao Wu Liang, dan yang lainnya semuanya berada di peringkat lima besar papan peringkat abis. Tentu saja, meskipun peringkat mereka berada di bawah, budidaya Willowood dan yang lainnya juga meningkat pesat. Mereka bahkan memutuskan untuk pergi ke peringkat abis sekali lagi untuk menyegarkan peringkat mereka. Tindakan ini membuat banyak orang menantikannya. Kita harus tahu bahwa peringkat beberapa orang berasal dari beberapa dekade yang lalu, atau bahkan lebih dari seratus tahun yang lalu. Selama seratus tahun terakhir, tidak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan orang-orang ini telah tumbuh. Namun, itu pasti akan memicu badai di peringkat abis. Namun, ketika mereka pergi ke paling abis, mereka menemukan bahwa paling abis ditutup sementara. Mereka sebenarnya tidak bisa mengikuti tes. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, orang-orang ini relatif tenang. Namun, banyak ahli yang menghela nafas. Mereka tidak dapat melihat perubahan dalam peringkat abis. Tentu saja, beberapa orang mulai mengevaluasi kekuatan orang-orang ini berdasarkan spekulasi mereka sendiri. Yang nantian menjadi terlalu kuat akhir-akhir ini. Dia seperti matahari di siang hari. Saya merasa jika dia masuk ke peringkat abis lagi, dia mungkin akan mendapat tempat pertama. Ya, meskipun Dilling menakutkan, dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat misterius dan sulit dipahami. Tidak ada jejaknya sama sekali. Oleh karena itu, kami tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Ada juga Lin Woody yang menempati posisi pertama bersama Dilling. Sepertinya dia juga menghilang secara misterius baru-baru ini. Lin Woody ini sebenarnya punya kelebihan. Ketika dia mengikuti tes, banyak dari para jenius terbaik pada saat itu yang diberi peringkat selama beberapa dekade atau abad. Oleh karena itu, itu tidak masuk hitungan sama sekali. Dia berdiri di celah ini dan memenangkan tempat pertama. Kalau tidak, jika mereka bertanding sekarang, peringkatnya kemungkinan akan turun. Saya rasa dia bahkan tidak akan bisa masuk lima besar. Memang benar, saya merasa Yan Nantian memiliki kekuatan untuk menjadi yang pertama. Setelah dia, yang kedua adalah Long Zhaotian. Zhao Wuliang juga sangat kuat. Aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Long Zhaotian. Mungkin keduanya terikat. Mungkin Long Zhaotian sedikit lebih kuat. Tapi ketiga orang ini jelas merupakan tiga besar yang baru. Orang-orang ini menjadi semakin bersemangat ketika mereka berdiskusi. Beberapa orang bahkan ingin mengambil keputusan sendiri dan menghapus gelar juara pertama di Ling dan Lin Woody. Mengenai peringkat abis, banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius dari alam bintang sedang mendiskusikannya. Beberapa orang bahkan sudah mulai menantang dan berkompetisi. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius teratas dalam peringkat tersebut. Dapat dikatakan bahwa pada suatu waktu, jalur kuno bintang-bintang sangat ramai. Tentu saja, ada satu pengecualian, dan itu adalah domain bintang tempat bintang Langia berada. Masih belum ada seorang pun di sini. Karena tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini, bahkan para orang suci pun tidak. Tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, pada hari ini, ada perubahan dalam Ki Iblis gelap tak berujung di depan mereka. Dalam tiga tahun terakhir, Ki Iblis yang mengerikan tidak melemah sama sekali. Namun, pada hari ini, ia melemah dengan cepat. Faktanya, ia menghilang dengan kecepatan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Naga merah di kapal roh terdekat segera terkejut. Dia melihat pemandangan di depannya dan sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Ki Iblis menghilang? Menurut spekulasinya, Ki Iblis akan ada setidaknya selama seratus tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun. Namun, dia sudah melakukan persiapan dan menunggu di sini. Bahkan jika dia harus menunggu selama lima ratus tahun, dia harus menunggu Ki Iblisnya menghilang. Dia menggunakan Eye of Time untuk menyelamatkan Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam tiga tahun, Ki Iblis di depannya akan menghilang. Mungkinkah bayangan Iblis itu telah menghilang? Mata Naga Merah berkedip-kedip. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin saja terjadi. Meskipun Iblis besar itu menakutkan dan telah membakar nyawanya untuk memanggilnya, dia hanya dipanggil. Ia tidak mungkin ada di alam semesta ini selamanya. Diperkirakan dalam waktu tiga tahun, kekuatannya telah habis. Bayangan Iblis telah menghilang lagi, menyebabkan Ki Iblis di sekitarnya menghilang. 3277 Naga Merah menebak, tapi dia tidak peduli dengan alasan spesifiknya. Selama aura Iblisnya menghilang, itu adalah hal yang baik baginya. Aura Iblis menghilang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari separuhnya menghilang antara langit dan bumi, dan pemandangan di dalamnya juga terungkap. Kekosongan yang hancur dengan cepat pulih, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Awalnya ada tiga dunia bintang di sini, tetapi dua di antaranya telah menghilang. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa itu penuh dengan retakan dan telah terkoyak. Kedua dunia telah hancur total. Para pejuang dan miliaran makhluk di dunia semuanya telah terbunuh. Bahkan para sage telah dihancurkan baik jiwa maupun raganya. Naga merah mengemudikan perahu roh dan dengan cepat melewati kehampaan. Saat melihat pemandangan ini, kulit kepalanya mati rasa. Sial, ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk mampu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Dengan satu serangan, dua dunia bintang telah hancur. Wajah naga merah sangat muram karena dia merasa linsuan mungkin dalam bahaya. Aura iblisnya mundur dengan sangat cepat, dan naga merah bergerak melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, dia melihat setitik cahaya di depannya. Itu adalah bintang langya. Pada saat ini, susunan bintang langya telah menjadi gelap, dan banyak tempat yang penuh dengan retakan. Beberapa tempat retak. Tapi sebagian besar tempat itu baik-baik saja. Tampaknya bintang langya belum hancur dan masih bertahan. Seperti yang diharapkan dari dunia yang sangat misterius di jalur kuno bintang-bintang. Ia sebenarnya masih bertahan. Naga merah terkejut. Dia meliriknya dan tidak lagi memperhatikan. Dia dengan cepat mencari sosok Lin Suan. Lingkungan di sekitarnya gelap dan dingin, dan kebencian sangat mengerikan karena banyak pembangkit tenaga listrik dan setengah sage telah mati di sini. Sialan, dia belum mati, kan? Naga merah sedikit cemas. Dia masih belum menemukan jejak Lin Suan. Tidak, jiwa pedang naga seharusnya tidak dihancurkan. Dia dengan cepat merasakan auranya. Naga merah menyelidiki jiwanya dan mencari ke segala arah. Suara mendesing. Saat kegelapan sedikit memudar, naga merah tiba-tiba menjerit. Dia merasakannya. Dia terbang keluar dari perahu roh dan dengan cepat terbang ke depan. Segera, dia tiba di suatu tempat. Bayangan naga itu berkedip-kedip di depan mereka, bertahan di sana. Cahaya yang dipancarkannya juga jauh lebih redup, tampak seperti lampu tunggal di malam yang gelap. Ketemu, roh pedang naga hebat. Naga merah sangat bersemangat. Dia tidak hanya melihat roh pedang naga besar, tapi dia juga melihat Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan dikelilingi oleh roh pedang naga besar. Tubuhnya rusak tak bisa dikenali lagi. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kerangka dan semua darahnya mengalir keluar. Namun, naga merah sangat bersemangat. Dia awalnya mengira hanya ada beberapa tetes darah yang tersisa, tapi sekarang sepertinya situasinya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Nak, kamu baik-baik saja. Naga merah bergegas mendekat dan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi tidak ada jawaban. Dia menyerang dengan kemampuan ilahi yang hebat, membungkus Lin Suan dan membawanya pergi. Pada saat ini, tulang emas itu tiba-tiba bergetar sedikit dan dua api emas kecil menyala di rongga matanya. Setelah itu, Lin Suan mengirimkan pesan spiritual. Kamu belum mati, cepat pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, api di rongga mata emas juga menghilang. Naga merah itu sangat gembira. Itu hebat. Dia membungkus Lin Suan dan mengirimnya ke perahu roh. Sesaat kemudian, dia mengaktifkan perahu roh, melesat melintasi kehampaan, dan langsung menghilang. Tidak lama setelah dia pergi, semua kegelapan di seluruh bintang menghilang. Setelah beberapa saat, bintang langya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan formasi susunan di pegunungan dan sungai dengan cepat menghilang. Para seniman bela diri di tanah dengan cepat bangun dan terbang. Mereka menunggu beberapa saat dan menemukan bahwa kegelapan memang telah surut. Mereka menghela nafas lega. Beberapa orang setengah suci dan jenius yang kuat terbang dan datang ke dunia luar. Ketika mereka melihat alam semesta yang dingin di sekitar mereka dan tidak ada yang tersisa, mereka semua terkejut. Mungkinkah kegelapan telah benar-benar surut? Bagaimana dengan penerus sembilan matahari? Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka pasti sudah lama mati. Brengsek! Setan besar sebenarnya juga menyerang bintang langya kita. Wajah banyak orang menjadi dingin. Memang benar, sebagian dari formasi susunan bintang langya telah hancur, dan ki iblis telah masuk. Aura mengerikan di sana telah membentuk tanah kematian terlarang. Namun secara keseluruhan, mereka sudah melakukannya dengan sangat baik. Segera, mereka mengirim orang untuk mencari seluruh bidang bintang, dan mereka menemukan dua dunia yang hancur. Ketika berita itu muncul, para prajurit bintang langya semuanya tercengang. Apakah kedua dunia itu hancur begitu saja? Tak satu pun dari mereka lolos. Bagaimana mungkin? Beberapa seniman bela diri muda gemetar. Mereka juga tahu tentang dua alam bintang, karena letaknya tidak jauh dari mereka. Meskipun jalur bela diri belum berkembang seperti mereka, masih ada orang suci di sana. Tapi sekarang, semuanya telah menjadi abu. Bintang langya, pavilion langya. Beberapa lelaki tua duduk di sana dengan ekspresi dingin, memegang cangkang kura-kura purba di tangan mereka. Sepertinya mereka sedang meramalkan sesuatu. Retakan. Tiba-tiba cangkang penyu di depan mereka dengan cepat membentuk formasi militer. Itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah seolah-olah dibelah dengan pisau. Melihat pemandangan ini, seorang lelaki tua berjubah bintang menghela nafas. Setan besar seharusnya sudah mati. Mari kita lihat apa yang terjadi pada penerus sembilan matahari. Selanjutnya, mereka meramal lagi. Kali ini, cangkang kura-kura meledak berkeping-keping dengan keras. Energi itu membuat mereka ketakutan. Wajah mereka sangat dingin. Pada saat itu, sebuah suara lama terdengar dari kehampaan. Berhentilah meramalkan penerus sembilan matahari. Selain itu, informasikan kepada semua orang bahwa siapapun yang bertanya tentang penerus sembilan matahari di masa depan, mereka tidak boleh menyebarkan berita tersebut untuk menghindari menimbulkan masalah. Iya. Di aula, para lelaki tua itu dengan cepat merespons. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka menggunakan teknik deduksi yang sangat canggih dan menakutkan. Sebelumnya, ketika mereka meramalkan kehidupan dan kematian iblis besar, cangkang kura-kura telah terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Situasi ini berarti orang tersebut sudah meninggal. Saat mereka merekomendasikan penerus sembilan matahari, cangkang penyu juga retak, namun tidak terbelah dari tengah. Sebaliknya, benda itu pecah berkeping-keping dan meledak dengan keras. Itu adalah peringatan. Ini berarti penerus sembilan matahari memiliki semacam energi yang mencegah mereka melakukan ramalan. Bahkan menjadi ancaman bagi mereka. Mungkinkah penerus sembilan matahari belum mati? Para tetua ini sangat terkejut. Mereka menghirup udara dingin. Mustahil, energi iblis yang menakutkan itu telah menghancurkan dua dunia di dekatnya, namun penerus sembilan matahari masih hidup. Mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Bagaimana pihak lain memblokirnya? Atau apakah pihak lain punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Namun, dengan kehancuran yang begitu mengerikan, bahkan seorang saint pun terbunuh. Mungkinkah pihak lain memiliki obat yang abadi? Mereka tidak mengetahui hal itu. Namun, mereka merasa penerus sembilan matahari belum mati. Jika dia mati, cangkang kura-kura itu tidak akan terbelah menjadi beberapa bagian, dan tidak akan menjadi ancaman atau peringatan bagi mereka. 3278 Namun, hanya mereka yang mengetahui hal ini. Mereka tidak akan pernah menyebarkan berita itu. Aura iblisnya surut dan kemunculan kembali bintang langia kembali membuat yang lain khawatir. Banyak orang dari seluruh alam semesta terbang untuk menyelidiki jalur langit berbintang kuno. Dimana iblis besar dan penerus sembilan matahari. Mereka sangat terkejut. Apakah mereka benar-benar binasa bersama? Ketika mereka melihat dua alam bintang terkoyak, mereka tercengang. Astaga, aku ingat kedua dunia ini dulunya penuh vitalitas. Terlebih lagi, ada miliaran makhluk hidup, dan ada sage di antara mereka. Mengapa sekarang tidak ada vitalitas sama sekali? Selain itu, mereka terkoyak. Mungkinkah itu disebabkan oleh aura setan? Memikirkan hal ini, mereka tersentak. Ini sudah berakhir. Penerus sembilan matahari pasti sudah mati. Kedua dunia hancur. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Orang-orang itu menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa tidak perlu bertanya lagi. Faktanya, beberapa pemuda jenius menghela nafas lega. Mereka semua telah melihat pertarungan antara iblis besar dan penerus sembilan matahari dan terkejut. Jika keduanya masih hidup, ancaman yang mereka timbulkan akan terlalu besar. Mungkin hanya sedikit orang, seperti para pangeran dan putri serta penerus tirks, yang dapat melawan keberadaan seperti itu. Selain itu, yang lainnya belum cukup. Tapi sekarang, kedua ahli yang sangat kuat ini telah binasa bersama. Iya, itu berarti mereka telah kehilangan dua musuh yang sangat kuat. Planet Susaku. Di tengah semangat pegunungan, seorang pria tampan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ada formasi di depannya, dan berita datang darinya. Mereka benar-benar mati. Mereka binasa bersama. Sungguh panen yang tidak terduga. Pria ini adalah Yan Nantian. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Suan dan setan besar telah binasa bersama, dia tersenyum. Dengan cara ini, hampir tidak ada orang yang bisa mengancamnya. Penerus sembilan matahari yang mana? Setan hebat apa? Mereka semua terbunuh oleh tipuan kecilku. Huff, hanya aku yang bisa menjadi tirk. Mata Yan Nantian bersinar dengan cahaya dingin. Di kehampaan dingin alam semesta, seorang pria kurus dengan tatapan serius di matanya diikuti oleh seorang wanita cantik. Saat ini, dia juga mengerutkan kening. Apakah anak itu benar-benar mati? Mendesah. Pria kurus itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Berita itu sudah menyebar dan sepertinya itu benar. Bagaimanapun, iblis adalah musuh bebuyutannya. Terlebih lagi, menurut masyarakat Bintang Langya, iblis besar membakar nyawanya untuk memanggil Raja Iblis Pertama. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Serangan orang itu telah menghancurkan dua dunia. Kemungkinan Lin Suan tidak akan mampu bertahan. Berita itu menyebar ke mana-mana. Mereka yang berada di peringkat teratas papan peringkat abis semuanya menerima berita tersebut. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda. Ada yang menyesal, ada yang sombong, dan ada yang senang. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa ada dunia bintang yang sangat biasa di jalur bintang kuno. Di dalam, naga merah itu mendarat. Dia menemukan tempat yang sangat terpencil dan mengatur formasi susunan. Lalu, dia membawa Lin Suan ke Black Earth. Naga merah tidak ragu untuk mengeluarkan Eye of Time. Ular harta karun Oktadik sudah dibingungkan oleh ilusi tersebut, jadi ia dengan patuh menggunakan mata waktu. Mata merah muncul di punggungnya, berkedip-kedip dengan tanda misterius yang tak tertandingi. Lalu perlahan sembuh. Berdengung. Sesuatu yang ajaib terjadi. Aura yang sangat misterius muncul di tubuh Lin Suan. Itulah kekuatan waktu. Pembalikan waktu menyebabkan tubuh Lin Suan, yang berada di ambang kematian, pulih dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, Lin Suan sudah pulih. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan orang suci pun akan ketakutan setengah mati. Kita harus tahu bahwa luka yang dideritanya tidak akan pulih tanpa beberapa ratus tahun. Tapi sekarang, Lin Suan telah pulih dalam sekejap mata. Hanya ramuan keabadian yang legendaris yang bisa menimbulkan kejadian seperti itu. Suatu hal yang ajaib, Naga Merah menelan ludahnya. Sekarang, hanya tersisa enam eye of time. Tidak heran masih ada sejumlah Octatic Tracer Snakes di masa lalu. Namun karena mata waktu, ular harta karun Octatic punah. Lin Suan mampu menaklukkan Octatic Tracer Snakes adalah kejutan yang menyenangkan. Kalau tidak, meski dia tidak akan mati sekarang. Jika ia ingin pulih ke puncaknya, ia harus menghabiskan waktu seratus atau dua ratus tahun. Dan kali ini terlalu lama. Terutama dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung, dia akan tertinggal jauh. Nak, bagaimana perasaanmu? Naga Merah mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan. Lin Suan menghela nafas lega dan melihat tubuhnya sendiri. Sungguh suatu kekuatan yang ajaib. Saya benar-benar pulih sepenuhnya. Bukan hanya itu, ingatanku belum berbalik. Saya masih ingat pertarungan sebelumnya. Apakah ini mata waktu? Itu terlalu misterius. Kekuatan waktu terlalu aneh. Bahkan Lin Suan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia bahkan tidak dapat memahaminya. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggunakan teknik mata pada Octatic Tracer Senake lagi. Setelah merasakan keajaiban dan teror Eye of Time, Lin Suan semakin merasa bahwa dia harus menaklukkan Octatic Tracer Senake ini. Dia tidak akan membunuhnya. Dia ingin hewan itu hidup dengan baik dan bahkan berkembang biak. Setelah menggunakan teknik ilusi pada ular harta karun Octatic lagi dan memastikan tidak ada kecelakaan, Lin Suan menghela napas lega. Kemudian, dia bertanya tentang apa yang terjadi setelah dia dililit oleh iblis pemakan dunia. Naga Merah memberikan penjelasan sederhana. Mata Lin Suan berkedip, selain berita mengejutkan tentang pertarungannya dengan iblis besar, tidak ada hal lain. Nak, apa rencanamu selanjutnya? Naga Merah bertanya. Saya akan mengasingkan diri untuk memahami dan mengolah. Karena kali ini saya bangkit dari kematian, saya memiliki pemahaman baru tentang langit dan bumi. Saya bahkan memiliki pemahaman baru tentang kehidupan. Setelah itu, saatnya mencari Yan Nantian untuk menyelesaikan masalah. Ketika Yan Nantian disebutkan, mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Yan Nantianlah yang membocorkan informasi tentang dirinya kepada iblis besar, menyebabkan iblis besar mengejarnya. Cara meminjam pisau untuk membunuh seseorang benar-benar jahat. Meskipun Lin Suan telah membunuh setan besar, dia tetap tidak akan membiarkan Yan Nantian pergi. Baiklah, kalau begitu pergilah dan berkultivasi, kata Naga Merah. Lalu, dia memanggil Little White dan mereka berdua pergi. Lin Suan duduk bersila lagi. Kali ini, seolah-olah dia telah mati sekali dan bangkit kembali dari kematian. Ia mempunyai pemahaman baru tentang langit dan bumi, alam, dan kehidupan, sehingga ia harus segera memahaminya. Sebelumnya, pemakan iblis besar dunia pertama terlalu mengejutkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya itu sungguh mengejutkan. Hal yang sama terjadi pada Lin Suan. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal itu dibandingkan orang lain. Karena serangan ini ditujukan padanya. Weng! Fragmen sila apinya juga meningkat dengan cepat, dan jejak kekuatan destruktif disalurkan dari tengah. Lin Suan memahami sila api, dan berdasarkan pengalamannya sebagai pemakan dunia, ia menciptakan teknik pamungkas, Annihilation Virilotus. Ini disebut Mystic Nomologis. Dibandingkan dengan fragment metode penggunaan biasa, kekuatan fragment ini jauh lebih kuat. Secara umum, hanya orang bijak sejati yang dapat menciptakan Mystic Nomologis. Tapi sekarang, Lin Suan telah berhasil membuatnya terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa itu sungguh mengejutkan. 3.279 Ini bukanlah akhir. Lin Suan menciptakan Mystic Hukum baru berdasarkan kekuatan pemusnahan dan pemandangan mengerikan dari sebelumnya, jentikan jari. Lin Suan mencoba Mystic Hukum ini. Dia memadatkan pecahan hukum pemusnahan ke ujung jarinya dan menjentikannya dengan ringan. Seketika, area di depannya menjadi abu. Kekuatan yang sangat menakutkan, Lin Suan juga kagum. Dia terus memahaminya. Dia telah mengalami kematian. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga besar yang melindunginya pada saat itu, iblis yang menelan dunia ini terlalu menakutkan. Bahkan orang suci pun dapat dengan mudah terbunuh, jadi dia juga terluka parah. Daging dan darahnya mengering, dan tulang-tulang emas di tubuhnya juga patah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. 3 tahun itu sungguh menyiksa. Namun, dia berhasil menanggung semuanya itu. Tentu saja, selain perlindungan jiwa pedang naga besar, Lin Suan telah menggunakan hukum kayu untuk mempertahankan vitalitasnya. Ia menciptakan mistiknya sendiri, pemulihan. Mistik ini diciptakan menggunakan hukum kayu. Itu bukanlah mistik yang menyerang, tapi mistik untuk penyembuhan sehari-hari. Tentu saja, dia juga punya pengalaman lain, yaitu terluka parah dan diambang kematian, langsung pulih. Pengalaman ini terlalu mengejutkan. Mungkin tidak banyak orang yang pernah mengalaminya sebelumnya. Mungkin hanya Kaisar Agung saat itu yang bisa mendapatkan pengalaman seperti itu setelah memakan ramuan keabadian. Lin Suan menggabungkan hukum api dan hukum kayu dengan pengalaman ini dan menciptakan mistiknya sendiri, kelahiran kembali Nirwana. Mistik ini berbeda dari pemulihan. Pemulihan cocok untuk waktu yang lama, jenis budidaya yang membasahi hujan secara diam-diam, sedangkan kelahiran kembali Nirwana sangat cocok untuk pertempuran. Cedera serius dalam pertempuran bisa segera pulih. Lin Suan telah mengalami hidup dan mati, memahami langit dan bumi, dan menciptakan empat mistik besar. Keempat mistik besar ini sangat menakutkan, cukup untuk melawan orang-orang suci. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, jika dia ingin bertarung melawan iblis besar, dia mungkin tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis besar untuk menggunakan pengorbanan darah. Dia bisa menggunakan empat mistik besar ini untuk membunuh pihak lain. Sekarang, kekuatannya telah meningkat secara komprehensif dibandingkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia mendapat untung dari bencana. Manfaat yang dia peroleh dari pertempuran itu terlalu besar. Begitu hebatnya sehingga Lin Suan tidak bisa membayangkannya. Kekuatan yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan kekuatannya, dan dia sangat gembira. Setelah berkultivasi beberapa saat, Lin Fan menstabilkan kondisinya. Lin Suan sekali lagi duduk bersila dan menutup matanya untuk berkultivasi. Namun, tiga hari kemudian, dia membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak bagus. Di luar, naga merah juga menyerbu masuk dan berkata dengan cemas, Nak, apa yang kamu rasakan? Markis kecil putri salju juga mengedipkan matanya yang besar. Eh ya, sepertinya dia akan tersambar petir. Memang itulah yang terjadi. Di luar, awan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Sepertinya kesengsaraan petir akan segera terjadi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kesengsaraan petir sangat mengerikan. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Aku ingin tahu apakah aku akan menerobos. Apa? Mata naga merah membelalak tak percaya. Terobosan apa? Mungkinkah Anda ingin menerobos ke Saint Rilem? Memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Lin Suan baru saja menerobos ke alam setengah suci. Apakah dia akan menerobos ke Saint Rilem sekarang? Kecepatan kultifasi macam apa ini? Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan semua orang sampai mati. Orang suci yang begitu muda, mungkin hanya ada sedikit di seluruh alam semesta. Namun, memikirkan pengalaman Lin Suan, dia mengerti. Lin Suan telah bertarung dengan Great Demon selama setengah tahun. Pertempuran itu benar-benar menggemparkan dunia. Setelah itu, dia menderita iblis menelan dunia. Penderitaan selama tiga tahun itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami orang lain selama tiga ribu tahun. Lin Suan juga langsung pulih dari alam kematian dan mencapai puncaknya. Perasaan nirwana ini mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dialami oleh para orang suci lainnya. Pengalaman ini terlalu berharga. Tidak heran Lin Suan bisa menerobos ke Saint Rilem begitu cepat. Baiklah, lalu menerobos dengan seluruh kekuatanmu. Kami akan mundur dan menunggu. Dunia ini lebih biasa. Tidak banyak orang kuat di sini dan itu tidak akan menarik perhatian musuh kuat lainnya. Yang terbaik bagimu untuk menerobos ke sini. Saat dia berbicara, dia hendak pergi bersama Little White. Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, Ruzi Long, cepat bantu aku menekannya. Saya tidak bisa menerobos. Saya merasa ini harus menjadi bagian dari hukum api. Saya ingin menerobos dan menjadi hukum api yang sejati. Dengan begitu, aku akan menjadi orang suci api. Tetapi tujuanku adalah menjadi orang suci lima elemen. Saya ingin mengumpulkan batu dao lima elemen dan menggabungkan kekuatan lima elemen. Dengan begitu, begitu aku menerobos, kekuatanku akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan di antara para suci, ini sangat menakutkan. Sekarang, menerobos ke alam suci api bertentangan dengan tujuanku. Terlebih lagi, jika saya ingin menggabungkan hukum lima elemen di masa depan, mungkin akan jauh lebih sulit daripada sekarang. Jadi, aku tidak bisa menerobos sekarang. Itu benar. Mendengar ini, naga merah terdiam. Itu benar. Setelah menerobos ke alam suci dengan hukum lima elemen, terdapat perbedaan kekuatan yang menakjubkan. Jadi sekarang, dapat dimengerti bahwa Lin Suan tidak ingin menerobos. Huh, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa membantumu. Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Menekan kultivasi Anda sangat berbahaya, terutama bagi Anda. Sekarang kamu akan menerobos ke alam suci. Jika kamu tidak hati-hati, kesengsaraan petir akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan ada bahaya kematian. Tidak apa-apa. Aku selamat dari iblis besar pertama yang menelan dunia. Saya pasti akan mampu menahan kesengsaraan Saint Lightning ini. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bagus. Kata naga merah. Saya punya cara. Sebelumnya, aku bahkan memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika aku menerobos ke alam suci api. Apa itu? Cepat beritahu aku. Lin Suan dengan cepat bertanya. Di langit, semakin banyak kilat menyambar. Bahkan seniman bela diri di dunia ini pun ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak sambaran petir yang menakutkan? Tapi untungnya, dunia ini terlalu biasa. Menghadapi kesengsaraan petir yang begitu mengerikan, tidak ada yang berani bertanya dan hanya bisa bersembunyi jauh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dekat Lin Suan sama sekali. Di dalam arrai, naga merah berkata dengan cepat. Dengan roh pedang naga besar sebagai intinya, kami akan menyiapkan susunan untuk secara paksa menekan kultifasimu untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kamu bisa bertahan selama dua tahun. Tapi ini baru dua tahun. Lain kali, tidak akan mudah untuk menekannya. Setelah dua tahun, jika kamu tidak menerobos ke alam suci, kesengsaraan petir pasti akan berada pada tingkat kehancuran. Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Dua tahun, itu terlalu pendek. Lin Suan menghela nafas. Dalam dua tahun ini, kemungkinan besar saya tidak akan dapat menemukan batu dao bintang lima. Namun, saya harus bertaruh. Kalau tidak, dia pasti tidak akan puas jika dia tidak melakukan apapun. Baiklah, dua tahun, dua tahun. Cepat lakukan, kata Lin Suan. Naga merah dengan cepat mengayunkan cakar naganya. Kamu mengendalikan roh pedang naga besar. Saya akan menggunakannya sebagai susunan untuk membentuk susunan penekan budidaya di tubuh Anda. Kamu harus menanggungnya. Selanjutnya, Lin Suan mengendalikan roh pedang naga besar sementara naga merah menyiapkan susunan di tubuhnya. 3.280 Proses ini berlangsung selama 10 hari 10 malam. Di langit, awan petir berangsur-angsur berkumpul. Namun, pada hari ke-10, mereka menghilang dengan cara yang aneh. Itu sukses. Monyet seputih salju memandangi awan yang menghilang di langit dan mencicit. Naga merah dan Lin Suan juga menghela nafas lega. Kamu terlalu abnormal, menerobos ke tahap malaikat dalam waktu sesingkat itu. Aku sangat iri pada Benhuang. Sang naga merah memamerkan taringnya dan berkata. Dia buru-buru menelan harta langit dan bumi dan berkata, tinggal dua tahun lagi. Kita tidak punya banyak waktu, ayo cepat pergi. N, Lin Suan mengangguk. Dia memiliki dua batu dao di tangannya sekarang, dan dia masih harus menemukan tiga lainnya. Dan yang paling penting adalah batu magnetnya. Bisa dikatakan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Dia tidak membuang waktu dan segera berkemas. Tujuannya tetaplah bintang langia. Hanya bintang langia yang bisa memberitahunya di mana sisa batu dao berada. Terakhir kali dia bertanya, dia telah menghabiskan sebagian besar kristal ilahinya dan tidak punya banyak yang tersisa. Dia memang mendapatkan beberapa keuntungan di planet elf, tapi kebanyakan darinya adalah ramuan roh yang dia butuhkan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ingin memberikannya kepadanya. Adapun Eye of Time, bahkan lebih mustahil baginya untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, Lin Suan siap menyetujui persyaratan bintang langia dan membantu mereka dengan imbalan informasi. Bintang langia terbuka penuh pada saat ini, sehingga Starfield di dekatnya kembali ramai. Ketika para pembangkit tenaga listrik dan jenius itu tiba di Starfield ini, mereka semua menghela nafas. Pasalnya, tiga tahun lalu, tempat ini masih menjadi tanah kematian. Tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini, bahkan para orang suci pun tidak. Tapi sekarang, tempat ini sudah kembali tenang. Namun, iblis besar dan penerus sembilan matahari yang telah menimbulkan badai hari itu telah menghilang. Di dekat Starfield, sebuah kapal roh terbang. Di dalam, Lin Suan dan Crimson Dragon melihat sekeliling dan menghela nafas lega. Untungnya, langia Star tampaknya baik-baik saja. Dengan cara ini, mereka bisa masuk dan bertanya. Karena ini bukan pertama kalinya dia datang ke bintang langia, Lin Suan memiliki pemahaman tertentu tentang aturan bintang langia. Oleh karena itu, kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Sekali lagi, dia sampai di wilayah ke-12, Istana ke-8. Kali ini, orang yang menerimanya adalah wanita yang sama dari sebelumnya. Wanita itu memandang Lin Suan dan sangat terkejut. Pihak lain datang untuk menanyakan keberadaan batu dao begitu cepat. Mungkinkah dia telah mendapatkan dao stone itu? Tentu saja, dia hanya penasaran dan tidak mau bertanya. Peraturan bintang langia melarang siapapun bertanya tentang tamu mereka. Lin Suan bertanya lagi. Saya tidak memiliki cukup kristal ilahi, tetapi terakhir kali saya datang, saya mendengar bahwa saya dapat membantu Anda menyelesaikan tugas untuk mendapatkan informasi. Apakah kali ini akan berhasil? Oh, Anda ingin bekerja untuk kami dengan imbalan informasi. Kali ini, wanita itu sangat terkejut. Dia memandang Lin Suan dengan serius dan kemudian mengangguk. Oke. Saat dia hendak menyebutkan misinya, alisnya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mendengar transmisi suara. Transmisi suara itu mengejutkannya. Memintanya pergi ke Samudera Void berarti identitas anak ini tidak sederhana. Wanita itu tertegun sejenak sebelum berkata, Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan menyelesaikan misinya. Dengan itu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia muncul lagi, dia berada di ruang tertutup. Ada dua lelaki tua duduk di sana, minum teh dan berdiskusi tentang Dao. Wanita itu dengan hormat berjalan di depan kedua lelaki tua itu dan menyapa mereka. Apa istimewanya anak itu? Mengapa mereka ingin dia pergi ke Lautan Hampa? Lautan Hampa bukanlah tempat yang sederhana. Hal sage biasa tidak akan bisa kembali setelah masuk. Bukankah terlalu beresiko membiarkan anak ini pergi? Salah satu tetua berjubah merah mengangkat kepalanya. Anda mungkin belum menyadarinya, tetapi jangan lupa kemana anak ini pergi terakhir kali. Terakhir kali dia bertanya tentang batu kayu Dao, saya memberinya tiga informasi. Wanita cantik itu mengerutkan kening sambil berpikir. Pada saat ini, tetua berjubah merah berbicara lagi. Di antara ketiga informasi tersebut, apakah salah satunya tentang planet elf? Pikirkan tentang apa yang terjadi di planet elf dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir kamu harus mengerti. Planet peri, wanita itu tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Planet elf adalah tempat di mana pertempuran antara penerus sembilan matahari dan iblis besar dimulai. Mungkinkah anak ini ada hubungannya dengan mereka berdua? Coba tebak lagi, penatua berjubah merah bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Mungkinkah orang ini adalah penerus sembilan matahari? Wanita itu memikirkan kemungkinan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, iblis besar dan penerus sembilan matahari binasa bersama. Tidak mungkin pihak lain masih hidup. Tidak mungkin anak ini menjadi penerus sembilan matahari. Pada saat ini, tetua berjubah putih juga menoleh. Kami tidak yakin apakah dia penerus sembilan matahari karena rahasia surgawi penerus sembilan matahari tertutup dan kami tidak dapat menyimpulkannya. Jika kita menyimpulkannya dengan paksa, saya khawatir kita akan menarik kesengsaraan surgawi. Namun, leluhur suci mengirimkan berita bahwa saat pihak lain memasuki planet Langya, masih ada aura iblis menakutkan yang tersisa di tempat tertentu di planet Langya. Aura iblis di dalam bergetar hebat dan sepertinya sedang mengaum. Ketika orang lain datang ke sini, tidak ada kelainan sama sekali. Bahkan jika seorang suci turun, tidak akan ada masalah. Namun saat dia masuk, aura iblisnya menjadi gila. Aura iblis ini dihasilkan oleh iblis besar. Untuk bisa membuat aura iblis dari iblis besar begitu ganas, selain penerus sembilan matahari, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Mendengar hal tersebut, ekspresi wanita cantik itu langsung berubah. Pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan pemuda yang diterimanya memiliki latar belakang seperti itu. Tentu saja, dia tahu bahwa semua ini hanyalah spekulasi karena mereka tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa pihak lain adalah penerus sembilan matahari. Namun, spekulasi ini cukup mengejutkannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, wanita cantik itu bertanya, bolehkah saya tahu apa maksud kedua orang tua itu? Leluhur suci mengirimkan berita bahwa meskipun aura iblis yang tersebar di planet Langia tidak banyak, namun tetap saja ada bahaya yang tersembunyi. Jika kita tidak segera menghilangkannya, maka akan terjadi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Dan aura iblis berhubungan dengan iblis besar pertama. Tidak mudah untuk menghilangkannya. Terlebih lagi, jika aura iblis menjadi gila, hal itu akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Lagi pula, para iblis besar semuanya gila. Jika aura iblis itu hancur dengan sendirinya, planet Langia akan rusak parah. Oleh karena itu, menurut Santo Leluhur, kita harus menemukan cara damai untuk menekan aura iblis. Ada idola suci dharma di Laut Void. Keluarkan dan tekan aura iblisnya. Ini akan menjamin keamanan planet Langia. Setelah mendengar ini, wanita cantik itu mengerutkan kening. Idola suci dharma, planet Langia kita memiliki lebih dari satu orang suci. Mengapa kita membutuhkan idola suci dharma orang lain? Ini bukanlah orang suci biasa, tetapi idola dharma dari orang suci agung. Terlebih lagi, selain menjadi orang suci agung, orang suci itu juga adalah seorang Tuhan. Dia memupuk energi lurus langit dan bumi, yang memiliki efek penekan yang sangat kuat pada aura iblis. Idola dharma miliknya adalah yang paling cocok. Jangan lupa bahwa ada benih Green Demon Fin di bawah planet Langia. Jika benih itu terkena aura iblis, itu akan berbahaya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.